Allah, 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 Allah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Eladhi ahayana Baadama amatana Wa ilaihin nusyuh Ashuhduan la ilaha illallah Wahadahu la sharikala Wa ashuhduan na muhammadan abduhu Wa rasuluh Allahumma salli wa sallim Wa barik ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajamain Amma ba' Qala ta'ala fi kitab al-Qur'an al-Karim A'udhu billahi min ash-shaytan rajeem Bismillahirrahmanirrahim Fala ma' balaga ma'us-sa'ya Qala ya bunayyah Inni arafil manami Ilah akhir ayah Sadakallahul al-Qur'an al-Qur'an Saudara kaum muslimin dan muslimah Toma-toma labbikan Surah-surah malabikan jamaah subuh Yang insyaAllah Memagi-magi angkir yang masih Ripungan lahu subhanahu wa ta'ala Syukuru ki ma'puji Lawraja sewa na'pungan lahu ta'ala Nasibawai werekada Alhamdulillahi rabbil alamin Masalahwa ki lawri panggulutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nasibawai werekada Allahumma salli wa sallim Wabarika alaihi Mabbir seleki Lawraja nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nasibawai werekada Assalamualaikum warraja ya Rasulullah Assalamualaikum warraja ya Habibullah Teman-teman labbikan Surah-surah malabbikan jamaah Subuh yang insyaAllah Surah-surah malabbikan jamaah Alhamdulillah Surah-surah malabbikan jamaah Idi makukuro engkaki Hurani matamak di bulan Zulhijjah Kita sekarang sudah berada di bulan Zulhijjah Cuma persoalannya Ada dua versi hitungannya Engkau Lima sulhijjah Engkau Empat sulhijjah Kan begitu pak Mana kecaraan apostas Karena kita tahu Di negara kita Disinilah Letak Lebih rena Negara rata Disini adalah letaknya Kelebihannya negara kita Diakui seluruh dunia Kedama agai Nasabah Penentuan Penanggalan Satu sulhijjah itu Terjadi perbedaan Antara Ormas Dan Pemerintah Lembaga tarji Muhammadiyah Menetapkan bahwa Satu sulhijjah Jatuh pada tanggal 19 Juni 2023 2023 Sementara sidang isbat Yang notabene dilaksanakan oleh Pemerintah yang tergabung Berapa ormas Islam di dalamnya Menetapkan Satu sulhijjah itu Jatuh pada tanggal 20 Juni 2023 2023 Berarti Hari ini Oleh Saudara-saudara kita Yang mengikuti Ketetapan Lembaga tarji Muhammadiyah Hari ini Barulah dia berumur Empat sulhijjah Senin Selasa Rabu Kamis Ejumat Umat Taman 5 Sementara Kita yang Mengikuti Keputusan Sidang isbat Sudah masuk Sulhijjah Pasti bingung Betul Ini Orang yang Awam ini Pasti Bingung Tapi Ajaran Masalah Sekali lagi Saya katakan Inilah kelebihan Kita Negara kita Memberikan Pilihan Kepada Umat Ajaran Masalah Landra Kedua Tiga Yang Dipilih Apa yang Mesti dilakukan Ustaz Kalau terjadi Hal-hal Yang semacam Begitu Cukup Ikut Saja Ajaran 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 Sudah Menyibukkan Dirinya Untuk Mencari Hilal Menetapkan Itu Penanggalan Tapi Apa yang Mesti kita Lakukan Ustaz Nah Ini Yang Harus Kita Lakukan Sekarang Ini Baik Itu Kita Mau Mengikut Kepada Keputusan Lembaga Tarji Muhammadiyah Nah Sahabat Tidak Semuanya Orang Muhammadiyah Mengikuti Maksudnya Ada 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 Orang Orang Di Luar Daripada Muhammadiyah Pun Mengikut Biasa Di Keputusan Terji Lembaga Terji Muhammadiyah Tetap Tetapkan Tetapkan Itu Pertama Yang Harus Dilakukan Tetapkan Mantapkan Diri Ini Mau Mengikuti Yang Mana Entah Itu Muhammadiyah Atau Yang Umum Yang Keputusan Tentu Tetapkan Lelang Ati Yang Kedua Yang Harus Dilakukan Cari Referensi Sapa Kipat Disengeng Agar Pasabari Menesai Keyakinan Tak Macu Cari Referensi Cari Ilmu Cari Pendapat Pendapat Yang Menguatkan Keyakinan Kita Bahwa Kita Ini Ikut Sama Ini Yang Ikut Muhammadiyah Cari Referensi Dasar Dasarnya Kenapa Bisa Begini Itu Cari Ilmunya Pak Begitu Pula Yang Umum Cari Referensi Kan Banyak Ulama Kita Sekarang Itu Di Youtube Di Manapun Sudah Mengeluarkan Fatwa Fatwanya Lengkap Dengan Dasar Dasarnya Dalil Dalinya Maka Kalau Kita Meyakini Satu Hal Yang Kedua Yang Harus Kita Lakukan Adalah Cari Ilmu Untuk Memantapkan Apa Yang Kita Yakini Niatkan Itu Mencari Referensi Yang Yang Niatkan Rumah Sapa Kipad Disengan Resesina Raya Melo Yakini Niatkan Pak Niatkan Untuk Sekedar Memantapkan Diri Ini Untuk Mengikuti Itu Ya Saya Ulangi Lagi Sapa Kipad Disengan Yang Bisa Meyakinkan Diri Kita Inilah Pilihan Saya Dan Niatkan Itu Hanya Sekedar Untuk Memantapkan Pak Pak Sapa Referensi Untuk Mengalahkan Orang Yang Sebelah Untuk Mendebat Jangan Apalagi Untuk Menyalahkan Oh Luar Biasa Itu Bahaya Kan Ada Juara Begitu Pak Cari Referensi Sapa Padi Seng Bagaimana Dalilnya Ini Setelah Dapat Dalilnya Menyalahkan Yang 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 Berbeda Dengan Keputusan Itu Jadi Sekali Lagi Saya Katakan Bahwa Cari Ilmu Niatkan Hanya Untuk Sekedar Memantapkan Pilihan Yang Kita Pilih Yang Kedua Yang Ketiga Sesekalipun Juga Mencari Dasar Dasar Orang Yang Berbeda Dengan Kita Cari Juga Itu Dasarnya Dalilnya Pak Nah Itu Itu Yang Bagus Yang Kita Lakukan Jadi Cari Ilmu Untuk Memantapkan Apa Yang Jatuhkan Pilihan Kita Sembari Juga Kita Mencari Ilmu Tentang Dasar Dasar Saudara Saudara Kita Yang Berbeda Dengan Kita Untuk Memantapkan Pula Sehingga Kita Tidak Menyalahkan Pendapat Orang Kan Begitu Pak Nah Dengan Adanya Perbedaan Ini Pak Muncullah Beberapa Persoalan Persoalan Tapi Sekali Lagi Saya Katakan Ajana Tamasara Akkacuy Bawani Itu Bagusnya Kita Orang Awam Cukup Kita Ikut Saja Ya Kosa Kan Ada Yang Tanggung Jawab Kan Begitu Pak Dan Yakin Dan Percaya Dua Pendapat Ini Mesan Itu Yang Ahlinya Di bidangnya Pak Mungkin Memutuskan Sesuatu Tanpa Sardas Dan Dalil Itulah Saya Katakan Akkacuy Bawani Ini Tuan Mengi Gampang Ini Tuan Mengi Gampang Maka Di Tanai Kikmat Di Akhirat Maka Kuma Lepas Arab Maka Kuma Lepas So Kamisi Tak Tanai Itu Kan Begitu Itu Enaknya Kita Orang Awam Nah Persoalan Yang Muncul Di Permukaan Ini Tuan Biasa Ragu Ragu Muncul Pertanyaan Pertanyaan Jadi Aku Sumpah Makan Di Dalam Bulan Sulhijjah Itu Ada Puasa Yang Disunnahkan Nabi Puasa Arafah Mesti Yang Umum Itu Pak Yang Lebih Belakangan Pasti Ragu Maka 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 Begitu Pak Kan Kita Nanti Yang Umum Ada Juga Disini Yang Ikut Muhammadiyah Tidak Masalah Yang Penting Yakinkan Diri Sumpah Maka Maka Di Umum Pasti Maka Tanaki Fikir Carana Bagaimana Status Hukum Puasa Arafah Kau Kau Puasa Arafah Tahu Kalau Kita Mengikuti Yang Umum Tanggal 20 Juni 2023 Satu Sulhijjah Berarti Tanggal Hari Kamis Nanti Ini Kita Berlebaran Berarti Tanggal 29 Juli Tanggal 28 Juli Berarti Jatuh Puasa Arafah Nah Sementara Saudara-saudara Kita Yang Mengikuti Muhammadiyah Itu Dia Sudah Berlebaran Kita Ini Orang Awam Pasti Bertanya Status Hukum Puasa Sunnah Arafah Kami Ustaz Laksanakan Puasa Arafah Di Tanggal 28 Juni Mantapkan Diri Itu Bagaimana Statusnya Sunnah Diharamkan Baginya Untuk Puasa Diharamkan Baginya Untuk Berpuasa Kepada Siapa Pak Yang Diharamkan Puasa Arafah Tau Furan Tentu Sumpah Yang Ale Perang Yang Kepula Ini Mal Lep Pahama Tanggal 28 Pak Harani Puasa Tau Pak Furan Maka Tau Sudah Melaksanakan Solat Idul Adahah Tapi Rizisina Ini Yang Punangi Keyakinan Tanggal 20 Atau Hari Kamis Mal Lep Tau Yakinkan Itu Tanggal 28 Kita Puasa Arafah Yang Kepula Apa Wukuf Ini Tau Di Arafah Ustaz Hari Rabu Hari Selasa Sudah Wukuf Kan Begitu Hari Selasa Wukuf Dan Sudah Ditentukan Diputuskan Oleh Arab Saudi Wukuf Hari Selasa Jadi Maka Status Puasa Arafah Itu Momentum Wukuf Di Arafah Kan Begitu Ini Tuhan Menge Pahata Ini Maka Daki Maka Status Puasa Aku Nama Puasa Sementara Wukuf Ini Tari Tanaman Rajai Hari Selasa Jadi Maka Kepala Puasa Hari Arab Hari Rabu Begini Ini Pahata Tuhan Menge Terima Terima Pahata Pahata Padahal Oleh Ulama Andre Guruta Tuhan Ritaya Itu Pak Memahami Itu Puasa Arafah Tidak Mengikuti Momentum Tidak Mengikuti Momentum Tetapi Maka Puasa Arafah Di Tanggal Jatuh Pada Tanggal Berapa Itu Puasa Arafah Itu Jatuh Tanggal Berapa Tanggal Sembilan Sulhijjah Orang Mau Wukuf Tidak Wukuf Di Arafah Tetap Kita Puasa Arafah Kenapa Puasa Arafah Itu Tidak Kita Berpuasa Disebabkan Karena Kejadiannya Wukuf Di Arafah Tetapi Kita Puasa Sunnah Arafah Karena Jatuhnya Di Tanggal Sembilan Sulhijjah Jadi Tiga Tiga Sembilan Sulhijjah Kau di Keram Puasa Tidak Wukuf Tidak 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 Pokoknya Sembilan Sulhijjah Puasa Sunnah Arafah Kan Begitu Kenapa Tidak 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 belum ada komunikasi kalau kita menetapkan bahwa puasa Arafah tak apa puasa Arafah yang disengi wukufu dari Tanaman Rajai apakah ditunggu orang dari dari haji belum pulang kenapa puasa Arafah kan begitu logikanya kan riulumai belum pulang bulanan baru sampai di tanah air apakah kita tunggu jam haji datang dulu di tanah eh tanggal siaga biasa agak biasa wukufu di Arafah kan gak mungkin pak makanya itu sekali lagi puasa Arafah itu bukan karena mengikuti momentum terjadinya wukuf di Arafah tetapi puasa Arafah itu mengikuti penetapan tanggal 9 Sulhijjah pukulnya tanggal 9 Sulhijjah wukuf tidak wukuf di Arafah puasa sunnah puasa sunnah Arafah dan fadilanya kata Rasulullah SAW dua tahun diampuni dosa kita satu tahun yang lalu satu tahun yang akan datang jaman dimiliki Allah jadi ajanata masyarakat tidak usah berbeda ajanata siap pengewang yang jadi masalah sekarang terjadi mak pengewangi aso agama lepa Arabak kami si umat busa-busa lena timunan mak pengewang padahal si senat yang lepa Arabak si bawah kami si dek tonalau alina mal lepa ini bakal banyak terjadi begitu umat busa-busa timunan berdebak 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 atau kadang biasa ada yang mengatakan kan begitu jadi sekali lagi jaman dimiliki Allah ajanata pengewang jangan sampai kita memperdebatkan yang sunnah justru kita menghancurkan yang wajib maksudnya bagaimana kan solat idul adha itu kan sunnah puasa arafah kan sunnah nah itu kan posisinya sunnah nah biasa si benci-benci pak bahkan dia memaki mencaci bahkan dia dia nasibah ada metoha pura lalu pura lalu itu si akara kadera si rimpe kadera itu yang saya katakan tadi jangan sampai kita memperdebatkan yang sunnah sementara menghancurkan yang wajib makpangewaki sumpajang makpangewaki puasai sementara silaturahim kita hancurkan cacimakilah kesana kemari mengumpat satu dengan yang lainnya menyalahkan satu dengan yang lainnya bahkan ada yang mempunis bahwa neraka tempatmu dan semua jangan hati-hati sunnah ini bawah ya pangewang itu tangi wajib